Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Agen Sarja masih di Prediksi Euro 2020 Masih bersama Opa Dengan pendulum Yang masih banyak di komen Ini mistis Ini saya paranormal, ini saya dukun Ini bukan, ini bukan Ini ilmu eksat, ilmu nyata Ilmu fisika ini Pendulum ini namanya Coba buka Ada yang komen mau disebutin nih Orang-orang yang komen ini Siapa namanya, saya lupa lagi Ada yang hahaha gitu, anak kecil juga bisa Ini gak bisa, anak kecil gak bisa Ini coba, coba praktekan Kalau bisa ke anak kecil, karena syarat pendulum itu Coba buka google Atau buku fisika anda Mungkin pernah sekolah dulu ya Kelas 3 SMA, jurusan IPA, ada Pendulum ini, ada dipelajarin Ini, ini ilmu fisika Ini Pendulum ini namanya Tidak ada magic-magic sama sekali, karena Manusia itu mempunyai gelombang elektromagnetik yang bisa mengalur dari otak, alam bawah sadar Bisa kesini, ada gelombang elektromagnetik yang disebut beta dan teta Itu bisa mengalur, mengalur melalui telunjuk dan jempol ini Kalau tangannya kiri itu gak akan bisa Apalagi di bimbing paku itu gak akan Kecuali orang yang kidal Di tangan kiri bisa Kalau orang yang gak kidal di tangan kiri gak akan gerak Ini gak akan gerak sama sekali Ini ilmu fisika ya Bukan fisik, bukan apa Ini 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 mengaktifkan alam bawah sadar kita Ini saya tanpa Tanpa disuruh juga dalam hati aja Disuruh muter, ini muter Karena sudah termati Ini bisa seperti ini Misalnya saya Saya ini di dalam hati Disuruh berputar Coba ya Tuh Berputar Dari dalam hati aja Karena ini bisa mengalurkan energi Energi positif dalam diri tubuh manusia Dan itu bisa diasah Anda juga yang menanyakan kepada saya Ini magic, ini apa, ini main-main Ini bukan main-main, ini ilmu asli Ilmu fisika Ini coba anda belajar fisika ya Bagi yang komen aneh-aneh Belajar lagi Anda sekolah lagi ke SMA Ke jurusan IPA Ini penciptanya adalah Galileo Galileo Ini ya Oke Ada di buku fisika Nanti saya besok tunjukkan Di bukunya Halaman keberapa Tebal segini Saya juga baca Belajar dari buku ini Seperti itu Lalu langsung saja ke prediksi Tadi membahas aja-saja Yang komen-komen aneh Itu biar tercerahkan Pikirannya dan hatinya Supaya tidak komen Seenaknya saja Jadi Harusnya kan positif Sosip-sosip saja Kalau tidak suka Jadikan hiburan Bisa kan Kalau belum tahu Ya tanyakan Belum paham mungkin Masih produksi lagi Matchday ketiga grup Rabu 23 Juni 2021 Ada jam 11 Ada dua pertandingan Yang pertama adalah Swedia lawan Polandia Akan berakhir draw Swedia lawan Polandia Akan berakhir draw Kiri kanan cukup ya Swedia lawan Polandia Yang menang Swedia 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 lawan Polandia Yang menang Swedia Maju mundur cukup ya Maju mundur Ya ya Jawabannya berarti Ya Swedia Swedia lawan Polandia Yang menang Polandia Swedia lawan Polandia Yang menang Polandia Tidak katanya Berarti diprediksi Sama Opa ini Pendulum ini Pendulum Opa ini Yang menang Swedia Swedia Polandia Menang Swedia Selisih skor Gol 1 Swedia lawan Polandia Menang Swedia Slisih gol 1 Oke Maju mundur Swedia Polandia Selisih golnya Satu Bisa 1-0 Bisa 2-1 Swedia lawan Polandia Yang menang Swedia Selisih gol 2 Kiri kanan Tidak ya Tidak akan Selisih gol 2 Berarti Swedia Diprediksi akan menang Selisih gol 1 Lawan Polandia Langsung ke pertandingan berikutnya Rabu 23 Juni 2021 Slopakia Lawan Spanyol Masih di jam yang sama Jam 11 Slopakia Lawan Spanyol Akan berakhir imbang Yang keras yang kenceng gerakannya Kalau iya Kalau tidak Kalau tidak 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 ya Berarti tidak akan imbang Lanjut Slopakia Slopakia Lawan Spanyol Yang menang Slopakia Slopakia Lawan Spanyol Yang menang Slopakia Oke jelas ya Tidak Slopakia Lawan Spanyol Yang menang Spanyol Masih penasaran dengan golnya Slopakia Lawan Spanyol Yang menang Spanyol Selisih 1 gol Slopakia Lawan Spanyol Yang menang Spanyol Slipin 2 gol Slopakia Lawan Spanyol Yang menang Spanyol Spanyol Isih 2 gol Oke Sangat kencang Sekali Maju mundur Jawabannya Seperti itu Sudah jelas ya Berarti jawabannya Pertandingan kali ini Prediksi kali ini Ada grup E Meskijai ketiga Meskijai terakhir Ini di jam yang sama Jam 11 Ada 2 pertandingan Sweden Lawan Polandia Yang diprediksi Akan menang Sweden Dengan selisih 1 gol Dan Slopakia Lewat Lawan Spanyol Yang diprediksi Akan menang Spanyol Dengan selisih 2 gol Oke Terima kasih Terima kasih Yang mau bertanya-tanya Masih penasaran Dengan alat ini Mistis Atau tidak Yang masih Mengungkap mistis Tolong hilangkan Hanya Perkiraan orang-orang Indonesia aja Yang selalu gitu Yang selalu saja Dikait-kaitkan Sama mistis Ini Sama sekali Tidak mistis Nah Uszubillah Mindali Ya Allahuakbar Asyadu'ala Ilaha Allah Asyadu'ana Rasulullah Ini Tidak sama sekali Memiliki Ini adalah Ilmu fisika Bang Yang komen-komen Aneh Seperti itu Ini ilmu fisika Coba buka Buku fisika Anda Ketikan Atau di google Ketikan kata Pendulum Baca Pengertiannya Baca Cara penggunaannya Di Kedokteran Juga ini ada Ya Jadi Gumbusya Juga ada Seorang muslim Marcel Sepusulap merah Juga pake Mereka adalah Orang-orang Yang Tidak percaya Akan Mistis Akan Jurip Ada Apa Gak percaya Saya juga tidak Saya hanya percaya Ilmu eksak Ini adalah Ilmu fisika Yang dipopulirkan Ini penduduk ini Dipopulirkan Oleh Ilmuwan Dan Lea Oke Simak ceritanya Di google Sejarahnya penduduk Diciptakannya Tahun berapa Kalau ini Mistis Tidak Bahkan Penciptanya juga Orang Eropa Bule-bule Yang tidak Mempercayai Mistis Tentunya Datang ke Indonesia Di komen Sama Komen-komen Di sini Ada yang Mistis Paranormal Kan aneh Orang Indonesia Aduh Ini ilmu fisika Dibilang mistis Kan aneh Ada kodok Dikerok juga Katanya Jadi merah Dibilang mistis Itu orang Indonesia Ya itu Belajarlah Sedikit-sedikit Supaya Jangan Sesuatu Dikaitkan Sama mistis Semuanya Ini Cuma Permainan Aja Doang Anda Juga Bisa Pelajari Sendiri Di rumah Lewat Google Ketikan Saja Kata Pendulum Ketik Artinya Cara Makanya Apakah Itu Mistis Atau Tidak Insya Allah Pikiran Anda Bisa Tercerahkan Dan Tidak Berkomen Yang Enggak Nyambung Yang Tidak Dengan Pengetahuan Anda Oke Terima kasih Sudah menjelaskan Video ini Jangan Lupa Like Share Comment Serta Subscribe Channel Saya Ini Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya